Intro Sebelum mulai videonya, boleh dong kalian like, subscribe, dan nyalakan notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan semuanya ini gratis loh Thank you and enjoy the video Halo semua, kembali dengan Divini Yo, di video kali ini gue akan membahas trik-trik dan skill di FIFA 2018 Yang membuat kalian bisa bertambah jangkuh Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat trik-trik dan skill Ronaldo yang gampang Dan bakal bikin kalian sering menang nih Oke, skill yang pertama adalah Fake Shot Turn atau Johan Curve Turn Dengan skill ini kalian bisa dengan mudahnya mengecoh defender Kalian bisa lihat, defendernya benar-benar tertipu Dan kalian pun bisa bebas berlari di arah yang berlawanan Sekali lagi kita lihat skill ini, kali ini dengan Gareth Bale Dari sayap kanan dia langsung melakukan Fake Shot Turn Dan defendernya kalian bisa lihat benar-benar tertipu banget dan terbebas Sehingga Gareth Bale bisa berlari masuk ke penalti area Bahkan kalian bisa melakukan gerakan ini di dalam kotak penalti Dengan gampangnya Untuk melakukan jurus ini, kalian hanya perlu pencet tombol kotak silang Lalu kalian arahkan analog sebelah kiri Arah berlawanan dari kalian berlari Seperti yang kalian lihat disini Gareth Bale setelah melakukan gerakan ini Tor bebas dari defender Dan dapat dengan mudah mencetak goal Kalian pun bisa juga Kemudian yang kedua adalah Ball Roll Turn Ini adalah salah satu skill favorit gue Skill ini bisa kalian gunakan pada pemain apapun Dan di posisi manapun Baik itu disayap Seperti yang saat ini ya Ronaldo Dengan posisinya disayap kiri Ataupun waktu kalian berada di dalam kotak penalti Seperti Isko nih Terus waktu ingin mencari posisi shooting yang enak banget Nah caranya gampang banget Kalian hanya tinggal tekan analog kanan ke arah yang kalian mau Misalnya ini Ini ke atas Jadi kalian tekan ke atas analog kanan Atau kalian mau Kalian bisa gerakan ke bawah Seperti Ronaldo ini Dan mencetak goal Dari posisi favorit Ronaldo nih Di sebelah sini Nah Selain itu Kalian juga bisa menggunakan skill ini Untuk melewati goalkeeper Jadi Multifungsi Seperti ini Ronaldo Sudah di depan gawang Dengan keeper One on one Hanya kalian tinggal tekan analog kanan ke atas Dan langsung Keeper tertipu Dan kalian bisa bebas menendang ke gawang Dan kalian langsung bisa melakukan selebrasi Kas Ronaldo Nah skill berikutnya Skill yang sangat efektif Adalah namanya Bearbutton Seperti yang kalian lihat disini Kalau kalian bermain dari sayap kiri Seperti Ronaldo Skill ini benar-benar Berguna banget Gue mendapatkan skill ini Sangat-sangat berguna Kalau kalian berada di sayap Dan ingin masuk Menusuk ke dalam Seperti yang kalian tahu Ini adalah skill yang memang Dipopulerkan oleh Demitar Berbatov Yang istimewa 70% kemungkinan Kalian bisa melewati defender Kalian juga bisa menggunakan ini Di sayap kanan Sayap kiri atau kanan Gak masalah Dua-duanya bisa Dan caranya cukup mudah Meskipun bukan yang paling mudah Kalian tinggal menekan Ke arah kalian berlari Kemudian kalian pilih ke kiri atau ke kanan Di analog kanan kalian Kalau di video ini Terlihat ke arah atas ya Karena belok ke kiri Setelah kosong Kalian tinggal Mendendang ke arah gawang Kalian juga bisa menggunakan Gerakan ini di dalam kotak penalti Karena gerakan ini Benar-benar tidak bisa diprediksi Jadi kalian bisa dengan mudahnya Melewati defender Dan hanya berhadapan dengan keeper saja Oke guys Itu tadi skill-skill yang sering gue gunakan Dalam FIFA 2018 Dan itu banyak menghasilkan goal-goal bagi saya Semoga ini berguna banget bagi kalian Kalau kalian suka video seperti ini Jangan lupa kalian like Dan juga di subscribe Moga-moga kalian suka videonya Di Vini Pamit dulu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton